Hai guys, akan ada event penting di mana DeFi akan diperiksa oleh para regulator di dalam meeting teknologi ini. Ini menyangkut masa depan DeFi dari sisi Amerika. Dan ada juga soal Jepang dan China yang baru saja melakukan quantitative easing. Kita lihat analisa dia. Dan strategi yang harus kita terapkan ya teman-teman, agar tidak mengelangi kesalahan yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Nama saya Kelbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat untuk technical analysis Bitcoin dulu. Seperti biasa, close daily-nya itu hijau ya teman-teman di tanggal 1 Maret ini. Lumayan bisa naik sampai ke 23.900-an, 24.000 dan close di 23.600. Hari ini dimulai dengan sedikit penurunan. RSI sudah berada di atas 50, jadi awal-awal bisa bullish meskipun MACD-nya itu masih mengarah ke bawah ya teman-teman. Dari time frame 4 jamnya sendiri, ada potensi bahwa akan melakukan pola rising wedge ini ya teman-teman. Dimana kalau misalnya dia gagal untuk ketiga kalinya, menyentuh, menembus harga 24.000 dan breakout ke atas, maka dia itu bisa kemungkinan akan merites daerah 23.000 ini lagi dan melakukan yang namanya breakdown. Posisi sekarang itu masih sideways di sini-sini saja. Kemarin dia sempat rejected di garis yang sama yaitu di sini 24.000-an. Membuat yang namanya higher high dibandingkan dengan high sebelumnya yang di sini bisa menjadi liquidity grab pada orang-orang yang melakukan trading futures ya teman-teman. Ini akan tetap buli selama dia berada di atas garis 23.000 ini. Tetapi akan berubah menjadi bearish ketika dia breakdown daripada 23.000 ini ya. Dan dimulai dengan breakdown daripada garis support miring ini. RSI time frame 4 jam ini sekarang berada di atas 50.000 dan MACD juga perlahan-lahan menaik. Sedang berada di resistance 0 yang ada di sini. Tetap perlu ingat kalau misalnya ternyata pola rising wedge ini yang terbentuk, maka ini cenderung untuk jadi pola yang bearish ya teman-teman. Asal berada di atas 23.000 akan tetap bullish. Kondisi altcoin bagaimana untuk 24 jam terakhir terjadi kenaikan yang cukup lumayan dari MakerDAO ini adalah koin DeFi yang sudah cukup lama bertahan. Dan dia baru saja meluncurkan produk yang menjadi saingan untuk AV ya. Jadi makanya harga koin tersebut naik cukup lumayan dari 700-an ke 900-an. Ada Conflux ini adalah koin China. Wemix ini adalah koin Metaverse dari Korea. Banyak kenaikannya kalau kita lihat di sisi untuk penurunannya itu ada juga penurunan jadi cukup berimbang antara koin-koin yang naik dan koin-koin yang turun ya teman-teman. Jadi tidak terlalu kuat untuk situasi altseason yang sekarang ini ya teman-teman. Kemungkinan karena rata-rata altcoin itu sudah naik banyak dari bulan Januari kemarin. Jadi wajar saja akan ada koreksi sebelum bisa naik lebih tinggi lagi. Dan ini adalah event penting menurut saya di mana DeFi akan diperiksa oleh para regulator CFTC di meeting tersebut ya. Mereka akan mengeksplor soal isu di DeFi. Komisi Komoditas yaitu CFTC yang ada di Amerika ini mengumumkan di tanggal 1 Maret. Kalau agenda untuk tanggal 22 Maret nanti itu di Technology Advisory Committee akan memasukkan sebuah panel mengenai eksplorasi isu-isu di DeFi. Beberapa panel yang lain juga akan mengeksplor soal pengembangan artificial intelligence yang bertanggung jawab dan potensi ancaman yang bisa muncul dari AI termasuk ancaman cyber security kepada market finansial. Panel ini akan mengikut sertakan presentasi yang memberikan overview soal ekosistem DeFi sekarang. Diskusi soal isu-isu desentralisasi teman-teman. Identitas digital juga ini bisa menjadi narasi yang kuat di ekosistem kripto dan walet kripto non-custodial dan eksploitasinya. Jadi mereka adalah para regulator yang bisa membuat regulasi-regulasi teman-teman apakah akan mendukung DeFi atau tidak mendukung DeFi itu kita tidak tahu tetapi mereka akan melakukan meeting ini akan muncul regulasi yang semacam ini kita hanya bisa berharap yang terbaik yang positif saja untuk DeFi dan menunggu hasil meeting tersebut ya apakah condong ke positif atau condong ke negatif. Tetapi sebelumnya SEC bilang ada mereka suka menyerang kalau ini staking itu tidak boleh dan hal-hal lainnya juga tidak boleh jadi untuk SEC sendiri sih lebih condong tidak pro dengan DeFi tetapi kita tidak tahu untuk CFTC itu bagaimana ya teman-teman. Dan ini ada soal quantitative easing yang dilakukan oleh dua negara besar di Asia yaitu Jepang dan China mereka mulai QE lagi di tahun ini ya teman-teman. Dan menurut daripada analisa dia Fed dan European Central Bank jadi Amerika dan Eropa akan mengikutinya. Sesi Asia menunjukkan adanya pertambahan likuiditas yang sangat banyak sekali. Hong Kong naik 4%. Jadi ini kalau kita lihat ya teman-teman yang warna hijau itu Jepang yang kuning ini adalah yang China awal tahun ini terjadi kenaikan total aset untuk bank-bank sentral utama di dunia ya teman-teman. Kenaik kelihatan di sini untuk Amerika dan yang biru ini adalah yang Eropa itu masih mengalami penurunan dari tahun 2022 ya teman-teman. Kemungkinan akan mengikuti dan ketika mereka mengikuti mulai menambahkan aset mereka di bank sentral tersebut maka ini akan bisa memberikan angin segar bull market yang baru untuk kripto dan saham ya teman-teman. Jadi ini adalah analisa yang cukup menarik. Jadi saya setara jangka panjang untuk tahun ini saya bullish tapi untuk jangka pendek ya siapa yang tahu ada potensi untuk bisa ke bawah dulu, bisa naik dulu atau bagaimana. Jadi pastikan teman-teman sudah punya posisi untuk bull market yang kali ini ya teman-teman. Dan ini ada soal strategi yang perlu kita ubah ya teman-teman kalau misalnya kita tetap menggunakan strategi tersebut dan saya juga sering bilang soal narasi-narasi yang perlu kita lihat dan kita invest di dalamnya. Nah dia punya teman-teman yang tidak pernah meninggalkan kripto di bear market tahun 2018-2019. Dia melakukan pendekatan yang sederhana dan menaruh atau membeli koin-koin yang sama dari bull market yang sebelumnya. Dia tidak melakukan yang lebih baik dibandingkan apa yang kita pikirkan meskipun dia stay di sana ya teman-teman. Sejujurnya menurut dia hanya stay di sana itu tidak cukup ya teman-teman. Jadi stay di kripto yang sama itu adalah salah satu menurut saya langkah yang salah apalagi untuk bull market yang selanjutnya. Koin-koin itu ketika sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya teman-teman. Market capnya itu akan membesar jadi potensi untuk naik 5 kali lipat 10 kali lipat itu juga semakin kecil tidak bisa terlalu reliable lagi. Salah satu contohnya adalah SRP ya teman-teman. Masih banyak orang yang berharap SRP bisa melakukan kenaikan yang besar ya teman-teman. Tetapi saya sarankan adalah ya boleh pegang SRP. Tetapi teman-teman juga harus cek apa trend yang sedang in sekarang-sekarang ini dan juga invest di dalamnya ya teman-teman. Tentu saja dengan timing dan management money yang benar. Dari rumor yang beredar setahu dia temannya itu memegang SRP ya. Jadi kalau kita tahu kondisi SRP sekarang adalah ada SEC kemudian harga pergerakan harganya itu sideways-sideways saja. Banyak orang yang berharap di situ lebih baik kita move on. Saya sendiri juga tidak terlalu banyak melihat chart SRP karena dari market capnya itu sudah besar. Sudah naik banyak di tahun 2017. Di tahun 2021 itu naiknya tidak seberapa. Banyak koin-koin lain yang naiknya itu lebih banyak dibandingkan dengan SRP. Jadi lebih baik ke koin-koin yang lainnya. Biasanya saya sebut dengan koin-koin baru ya. Dan koin-koin baru tersebut yang biasa saya sering sebut adalah GMX dan Optimism itu tidak pernah kedengaran sebelumnya kan teman-teman di tahun 2021. Itu bisa dibilang sebagai koin baru dan menurut saya bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi ya teman-teman. Karena narasi yang dibawakan oleh kedua koin tersebut itu berbeda dengan yang dulu-dulu dan sedang relevan dengan masa-masa sekarang. Dari apa yang saya lakukan sendiri saya berusaha mencari apa narasi-narasi yang akan in dan sedang in sekarang ini. Beberapanya itu adalah seperti yang dikatakan oleh ini. Layer 2 seperti Arbitrum, Optimism. Ini juga Real World Asset. Saya juga pernah bilang di video sebelumnya akan bisa menjadi narasi yang cukup kuat. Ini layer 1 dan yang ramah lingkungan ya. Saya sendiri sih tidak terlalu ke layer 1. Jadi saya akan skip ini. Modular Blockchain. Jadi Blockchain yang bisa dibikin modul-modul. Jadi untuk mengatasi masalah skalabilitasnya dan lain-lain. Privasi, kalau untuk privasi saya sih tidak terlalu fokus ke situ. GambleFi, Gamble Finance mungkin sedikit. NFT Finance mungkin juga jadi akan fokus ke sini. Dan ada narasi lainnya seperti Real Yield, AI, dan Koin China itu juga saya pantau ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan strategi yang lama seperti sebelumnya. Karena dari observasi saya, narasi tersebut bisa berubah-ubah ya teman-teman. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya.